kita bisa menemukan fakta intinya itu kenapa kita bisa meninggal 11 orang apa yang kalian cari mencari kebenaran masalah kasus kemarin ke kejadian yang mana yang menewaskan 11 orang yang ada ritual tengah malam dan tiba-tiba kenapa di gulung ombak dan menewaskan nah kemarin gue denger-dengar juga gue denger-dengar gue liat-liat juga di Google tuh kalau nggak salah di Jawa Timur deh itu tuh kayak kemarin lagi viral sih di Jawa Timur tuh lagi ada sebuah ritual tapi banyak yang meninggal gitu cuman gue juga apa kemarin ya beritanya itu di pantai apa apa gitu pantai apa sih Kayangan kalau nggak salah Kayangan itu ada yang meninggal berapa orang gitu 11 iya 11 orang jadi bisa ya kita maksudnya kita tarik ginnya yang di pantai itu kita ya kita cari informasi maksudnya sebabnya kenapa kok bisa pada mati gitu apa ada sebab dari jin atau emang dari manusianya apa emang udah ya takdirnya lah kalau mati sih pasti takdir maksudnya jadi permasalahan kan ritualnya itu ritual apa gitu ya mungkin di pengakuannya beda ya kita cari tahu aja nanti kebenarannya ya boleh lah kalau gitu maksudnya ya biar kita ada bukti kita ngupas faktanya kayak gimana sih bener atau enggaknya gimana pada setuju nggak nih tapi bisa ya kalau pun jen laut kita ini gitu kalau masih gini ya semoga aja awal masih kebenaran untuk pembelajaran mata-mata untuk pembelajaran kalau pantai Payangan tuh di masuknya pantai selatan atau utara sih jatuhnya selatan apa ya jembur kan jembur kan jembur jembur selatan kayaknya jembur lah jawa timur jawa timur jawa timur jembur yaudah yuk me-diator yaudah yuk saya mau menarik ya benar saya mau menarik saya mau jadi gitu paksa paksa Jadi bol, jembat Habib, ayo masuk Yang jago nanyain kok di luar Dipinta Ini yang dia beli dipinta Ini yang dia beli dipinta Saya terlihat di luar Dipinta Dari yang dia beli dipinta Minyaknya Minyaknya saya bahas Terima kasih. 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 Siapa namanya? Siapa? Lebih jelas? Siapa? Cakrabuana. 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 Aki? Aki? Terima kasih. Saya tahu. Saya tahu. Saya tahu. Apa? Aki tidak diberi tahu. Tahu. Kenapa? Kalau tahu kenapa? Kita mencari informasi. Kita mencari informasi. Kita mencari informasi. Tahu. Tahu faktanya. Tahu. 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 di laut nyapain boleh kii ceritakan gimana kronologinya kii ya tidak tau lagi yang saya tau yang ketepi laut oh aki tidak tau persis yaudah kii makasih aki yang mau amasinya aki bisa bilang sendiri apa gimana engga mbak hepot pake pulati pake pulati pake pulati salam kii kita dari tor alis kii kii di cakrabuana aki di pinggir pantai ya tinggalnya masa gak tau kronologinya gak tau persis gak tau persis emang aki waktu kejadian lagi dimana hanya melihat dari pejauhan hanya di liat dari pejauhan minta yang lebih kuat dari aki penghuni pantai bayangan itu banyak yang paling kuat banyak 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 terimakasih untuk memberikan informasi yang lebih detail terimakasih untuk informasinya kii ya kita pulangkan lagi kembali lagi ke pantai ya kii kii katika tuk katika ga katika 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 Oke guys jadi yang tadi itu namanya Kicakrabuana dia letaknya itu di tepi pantai jadi dia tidak Tahu persis gimana kronologi kejadiannya kemarin yang di pantai payangan itu ada ritual yang menewaskan 11 orang itu dan yang selamat 12 kalau yang dia tahu sih katanya sih dari manusianya menantang Cuman dia kan gak bisa kasih informasi lengkapnya kayak gimana ini mau ada proses pemanggilan yang Yang kedua semoga Allah mengizinkan kita bisa menemukan fakta intinya itu kenapa kita bisa meninggal 11 orang Jangan lupa untuk menanggungkan kemarin yang dipercaya udah ngobrol-ngobrol kik dengan ucapan ya kik, gak boleh tau kik namanya kik Radenmas 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 apa nih hanya Radenmas aja kik asal dari pantai bayangan kik oke jadi kita disini hanya ingin berkomunikasi mencari kebenarannya mengenai apa yang kalian cari mencari kebenaran masalah kasus kemarin kekejadian kik yang mana yang menewaskan sebelas orang yang ada ritual tengah malam dan tiba-tiba kenapa digulung ombak dan menewaskan sebelas orang jadi yang kita pengen cari tahu itu kik nah bukan kan yang saja yang cari tahu banyak prosinya betul menantang alam Menantang alam dalam bentuknya seperti apa? Mereka menantang kami. Berjalan tepi laut. Hanya menyisakan segini. Ketika mereka digulung ombak. Barulah ikut dengan kami. Berarti ada unsur dari makhluk seperti aku juga? Betul. Jadi ombak itu enggak semata-mata karena alam ya. Pada umumnya ya. Ya. Kalau boleh tahu emang cara dia menantang mereka itu ritual itu. Maksud dan tujuan itu selain menantang itu lebih teknis seperti apa? Mereka membaca tidak tahu. Saya tidak tahu. Ada sinyal dari mereka. Yang membuat kita datang ke dataran. Seperti pemanggilan gitu? Ya, betul. Jadi, kalau masuk dan tujuan ritual mereka itu akhirnya tidak tahu? Sepertinya dia inginkan uragan. Mantapkan ilmu mereka. Mungkin dia dengan bekal yang cukup. Selain kan uragan sendiri, apakah ada hal-hal yang lain ketika mungkin? Ada permintaan mereka. Apa itu? Tapi tidak sama. Macam-macam ya? Ya. Salah satunya selain kan uragan itu, keinginan kan uragan apa itu? Banyak yang menginginkan harta. Oh, kekayaan berarti? Betul. Itu kan saya dapat informasi bahwa itu kan sebuah depok kan, Ki. Ya. Berarti kan suatu perkumpulan yang emang sudah terbentuk. Dan informasinya itu kan sudah sering melakukan seperti itu, Ki. Ya, dia sering. Sering seperti itu, Ki. Betul. Baru-baru ini memakan korban, Ki. Ya. Sudah keterangan, Luan. Itu kan mereka sering melakukan ritual seperti itu, Ki. Kenapa baru sekarang memakan korbannya, Ki? Dia mau mencoba ilmunya. Oh, secara tidak langsung mungkin untuk mengetes, ya. Betul. Betul. Dibenturkan dengan makhluk seperti Aki yang ada di laut tersebut. Begitu mungkin, Ki. Betul. Betulan. Dia mulai mau ke tepi. Mulai mau masuk, Ki. Berarti... Ini murni ya dari ulah makhluk seperti Aki juga untuk... Ombaknya sendiri, Ki. Atau emang yang tadi saya pertanyakan itu mengenai dari alam, gitu. Emang pada umumnya tengah malam biasanya ombak itu kan pasang. Betul. Tinggi pasang, gitu kan. Berarti selain dari emang bujalah alam, berarti ada unsur dari... Aki juga, gitu ya? Seperti Aki juga, ya? Iya. Nyiratu marah. Nyiratu? Tuh! Nyiratu siapa, Ki? Kalau boleh tahu, Ki. Saya tidak bisa sebutkan. Hah? Saya tidak bisa sebutkan. Saya tidak bisa menyebutkan. Itu Nyiratu itu... Pemuni... Dasar lalu, tak? Iya. Pemuni dasar lalu? Tuh. Nah, apa yang kalian cari? Ya, kita... Kalian juga ingin seperti mereka? Kalau pengen seperti mereka, ngapain saya narik api ke sini. Kita ke sana nanti. Ya, gitu. Ya, itu sebenarnya, itu aja ki. Karena kita hanya pengen menjelatur ahmi. Kalau Aki juga. Satu, kita sejatur ahmi secara batin. Kita izin Allah yang telah mengizinkan Aki datang ke sini, ya kan? Dan kita menjadi buat... Ada di beberapa antara. Seperti kalian yang mau manggil saya juga. Oh, ada juga? Dari... Pembicaranya seperti kalian. Oh, seperti itu. Atas izin. Aki muslim? Tak. Hah? Bukan? Bukan. Ya, seperti itu aja sih. Kalau kita menjadi informasi itu untuk satu pembelajaran buat kami, ki. Sebagai manusia. Ya, berdua lalai. Dengan menggulung ombak. Kita tarik ke dalam. Kalau sekarang, seperti sekarang ini dipanggil ini, bisa? Ambil. Bergantung. Dengan mengapanya? Menantang tidak. Jika engkau ingin seperti itu, boleh kau datang. Ya, kan aku sudah di sini, ya? Ya. Kalau coba nyomotnya kayak gimana? Sudah saya bilang. Ombak yang berbicara. Peran parah. Daging-dagingnya alam juga. Beruntung. Atur alam. Tapi kan tadi yang saya tanya, kan selain di lokasi tempat tertentu, tempat seperti ini, sebab sakin bisa enggak? Enggak. Enggak. Kita ada jarak. Jika dia mudah meninjakan di kaki kami. Itu berhak kami. Ada batasan gitu, ya? Betul. Di pantai yang ada bayangan, bayangan itu, ada berapa blok penunggu setelah saat ini? Satu kurang jam. Di dasar laut. Yang saling terhubung. Dari ujung gulon sampai ujung wetang. Enggak. Di pesisir pantainya hanya situ. Kenapa? Ada berapa blok penunggu setelah saat yang menguasai? Banyak. Banyak. Kau boleh lihat. Kau boleh datang. Sapi dimana ya? Kau cari tahu saya dimana. Di bukit itu. Bukit mana? Pantai ada bukit. Sebelah kanan pantai. Tidak. Tidak. Kan. Kau tidak bisa lihat saya. Tidak. Tidak bisa lihat. Apa lagi? Sudah. Ini itu yang kalian cari. Ya Ki Hanya itu Terima kasih Pesan-pesan mungkin buatnya Ya mungkin ada pesan-pesan buat Wisata-wisata Kita para Wisatawan Yang memang atau bertamu Ke wilayah-wilayah tertentu seperti yang Ya Aki tempatin Sekarang Hanya wisatawan Mungkin ada pantangan Tidak ada pantangan Tidak ada Asal kutip Jauh dari daratan Betul Nanti suka santung gitu ya Jangan kau suka menantang Menantang Ilmumu bukan seberapa Ini kecil bagi kami Untuk mengambilnya Kau kalian Nah kalau belum Waktunya Apa lagi Yang kalian cari tahu Sudah itu aja Ki Enggak ada lagi Ya buat pembelajaran kita Sentrimuasi informasinya Sudah memberikan informasi Jam 12 Kemarin jam 12 ya Ki Ya Menggulung ya Malam seperti ini Bercahaya Mengundang kami Terjajahnya diberapa lu belum? Ya itu ketahuan sebelas Tanya sama dia Sudah Mik lu penasaran kan? Nanti kan yang penasaran deh Tadi yang membuka Udah Sudah Ada Ki Itu aja Terima kasih Sekali lagi Untuk informasinya Ki bisa balik sendiri Ki Yang tadi narik saya Siapa? Pulangkan saya Dianterin lagi Sakti Tanggung jawab Sakti Belang diri Bang Tanggung jawab Minta dianterin Ki Enggak bisa balik sendiri Ki Saya bisa Cuma saya ingin tanggung jawab aja Kalau gitu Kau Apa? Pulangkan Pulangkan Pulang Tau di belakangmu itu banyak Siapa? Seperti saya nih Temut Temut Wajah Sekali Seperti saya ada Seperti saya ada Jadi lo cuy ya? Ya Siapa? Siapa? Siapa ya? Sakti yang mana? Eh Sakti yang mana? Sakti Boleh dicoba Punya kamu itu Saya makan Ada papanya itu Itu Siapa? Ini yang punya siapa? Oke Ini penerbangan sapi ini Itu lagi dimakan Ayo Buruan Mana? Pulangkan saya Saya bisa sendiri Sudah kenal ini Sudah kenal Sudah tahu kan? Saya mau ngobrol dulu dah Itu gak mau balik Mau ngobrol Kek kan di laut nih Saya mau nanya Kalau Kek pengen masih di sini Iya Kalau di laut Berarti kan Laut itu nyambung tuh Sampai ke laut Kalimantan Kek Kenal gak? Tidak Ada batas Ada batasnya? Iya Berarti enggak Ada yang lebih besar lagi Seperti saya Saya pernah nemuin tuh Hanya segini Dari saya Dari saya Dari emas Saya pernah Dari carita Itu nomor Nyamperin saya tuh Gila banget itu Laut itu cuma Serobetisnya doang Kenal gak? Yang di carita Seperti gini Kok tahu? Udah dulu Oke Tenang kan Udah-udah Udah tahu Mau dicontohin Siapa itu? Siapa itu? Itu Aki Itu kenal Tapi kenal Kenal gak? Sakti yang mana Aki Dia Di bawahnya Di bawahnya Di bawahnya Yang itu Di bawahnya Di belakangnya Dia Berarti di belakang dia Aki Kuatnya di belakang dia Simbang Simbang Dia lebih besar dari saya Oh jadi Karena aku tahu Lebih besar aja Tapi kalau Sakti sama Bisa menembus Angit Siapa? Yang di pulau iblis Kalimantan Pastinya kenal Komunitas Biar Siapa? Dibar Kalau Kabarnya 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 Dibar Baik Dibar Tuh Mulai Datang Dia Harus Sama Dibar Disipuk Kalau udah Mungkin Dibar Dibar Sama Ken Dibar Mungkin Menanya Aki sendiri yang masih ingin ngobrol kan kik ya duduk kik ini saya mau nanya banyak omongan nih mitos atau mitosnya ya terbayangkan mitos karena baru ada kecapan apa benar kik kalau kita nih dari pulau Jawa nih orang yang mempunyai ilmu karunaga 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 kalau ngomong tidak becus namanya juga orang makannya cuman kangkung-mangat ember bebetan terus di kalau itu enak makan daging di laut ya kan nah itu apa benar kik ketika orang pulau Jawa yang belum punya ilmu itu nyebrangi laut Kalimantan itu akan hilang hilang itu disebabkan apa itu seperti itu cuma ada yang khusus nyamotnya ada ada khusus seperti saya ya itu tidak lain menantang kami menyebrangi kami tanpa izin Hai orang-orang kalau usaha mau usaha seorang harus izin ke akhir-akhir harus siapa meredih yang merikut jasadnya yang nantangnya bukan jasadnya bukan di penjaganya yang di luar berarti kalau yang biasa aja nggak nantang cuman diem di dalam badannya misalkan berarti nggak dicomot ada beberapa manusia yang sudah melekat dengan penjaganya itu sudah melekat tapi dia kalau jika menjaga di luarnya memberi sinyal kami beri dia di luar berarti di kembalikan lagi setelah balik ke tidak tidak hilang hilang ya Hai sejati pengikut kami begitu juga sebaliknya balik ya dari Kalimantan ke Jawa sama semua menyebrangi laut Hai tapi mitosnya itu kalau yang dari Kalimantan ke Jawa membagi cuma yang dari Jawa ke Kalimantan doang Hai siapa itu kan makanya tanyakan makanya ini buat mencari yang dari ujung kulon mau ke pulau Jawa semua seperti itu bukan pulau Jawa masuk ke Jawa maksud saya dari pulau Jawa ke pulau Kalimantan itu sama saja sama saja gitu berarti dengan dari Kalimantan ke Ployo juga sama begitu betul Hai tergantung bagaimana manusianya jadi kembalikan air ke manusianya ya JGT itu tanaman orang itu mudah dengan kami saya lihat kalian kecil ini yang di Laos ya Bumbo gini saya 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 sekarang 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 aku kenal sekarang 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 siapa itu sama-sama sama-sama dari pantai pantai mana dia Tanyakan dia kenal tidak dengan saya Ini sekarang yang penung gunung laut? Tanyakan saja Tanyakan saja Saya kan tanya Saya tahu Pulau Terembini kenal tidak di situ? Siapa? Pulau Terembini Tidak Bukan musik Di situ ada Pulau Terembini Tempatnya manusia-manusia Untuk kesukian Nah itu sebuah lembah Sebuah lembah itu Tidak jauh dari daerah situ Tempat saya tinggal Apa itu Tarmidi? Tidak jauh dari bawah Tidak jauh dari dalam Tempatnya cuma lembah saja Tempatnya lembah saja Tidak jauh bahasa Aki Membut lembah apa itu? Kesukian Sekian Kalau datang ke situ Biar kaya gitu? Nah itu tergantung manusia Tergantung manusia yang kemana sih? Biar kaya gitu ya orangnya mau apa itu kalau pengen punya istri lagi kalau coba saja sendiri nah selangkah mudah bagi saya ya sudah kalau begitu saya pamit itu tidak ada yang kau pertanyakan lagi kan ya wis tadi kan naki yang pengen ngobrol beresuruh kami Rekhi 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 ya buat teman-teman semua jadi bisa kita simpulkan bahwa makhluk gaib seperti yang tadi itu tidak bisa merenggut nyawa seseorang itu dengan secara langsung pasti ada faktor alamnya yang menyebabkan misalnya kayak yang kejadian di pantai payangan itu dia faktornya melalui ombak jadi ga bisa dia secara merenggut secara itu kalo emang belum waktunya bahwa kalo emang nyawa itu sungguhnya emang udah miliknya Allah semata mungkin dari kami penjelasan fakta yang bisa kita ungkap informasi yang bisa kita ambil seperti yang tadi sudah dijelaskan sama Kijaka siapa tadi oh si mas raden mas raden mas penunggu pantai payangan mungkin cukup dari kami dari sahabat NA terima kasih jangan lupa di subscribe dan di like di share sebanyak-banyaknya agar informasi ini bisa sampai ke teman-teman semua yang lain assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati